Hai adik-adik, pada video kali ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Melalui video-video sebelumnya, kita belajar bahwa pecahan 2 per 9 sama artinya dengan 2 dibagi dengan 9, di mana pembilang dibagi dengan penyebut, maka kita dapat menuliskan 2 per 9 sama dengan 2 dibagi dengan 9. Sekali lagi, 2 per 9 itu sama halnya dengan 2 dibagi 9. Contoh lain pecahan 7 per 7. 7 dibagi 7 akan menghasilkan 1. 1 merupakan bilangan yang utuh. Angka pembilang 7 dibagi dengan angka penyebut 7, hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, contoh lain pecahan 18 per 6. Apakah adik-adik sudah mengetahui hasilnya? Ya, 18 dibagi 6 sama dengan 3. Benar sekali, 18 dibagi 6 akan menghasilkan 3 sebagai bilangan yang utuh. Mari kita coba membuat sebuah pembuktian sederhana adik-adik. Apakah memang benar 18 per 6 hasilnya sama dengan 3? Jika kita menuliskan ulang pecahan 18 per 6, maka kita dapat menuliskannya seperti ini. 18 per 6 sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 6 per 6, atau kita juga dapat menuliskannya sebagai sama dengan 6 per 6 tambah 6 per 6. 6 per 6 tambah 6 per 6, di mana kita tahu bahwa 6 dibagi 6 sama dengan 1. 6 per 6 sama dengan 1, 6 per 6 sama dengan 1, ini sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Maka berarti 18 per 6 hasilnya adalah 3. Nah, itulah contoh di mana pembilang dari suatu pecahan dibagi oleh penyebutnya dan menghasilkan suatu bilangan yang utuh. Nah, bagaimana jika suatu pecahan di mana pembilang dibagi dengan penyebutnya tapi tidak menghasilkan bilangan yang utuh? Nah, contohnya seperti ini ya adik-adik. Misalnya kita mempunyai sebuah pecahan 23 per 6. Kita tahu bahwa kita dapat membagi 23 dibagi 6. Adapun kelipatan 6 yang hasilnya mendekati angka 23 adalah kelipatan yang ketiga, maka tuliskan angka 3 di atas. Dan kelipatan ketiga dari 6 yaitu sama dengan 18, maka tuliskan di bawah angka 23 dan kurangkan. Kita mendapatkan bahwa sisa dari pembagian itu sama dengan 5. Maka 23 dibagi 6, hasilnya sama dengan 3 bilangan utuh dan sisanya sama dengan 5. Nah, jika kita mencoba menjabarkan pecahan 23 per 6, kita dapat menuliskannya menjadi 18 tambah 5 per 6. Jadi, 23 per 6 sama dengan 18 tambah 5 per 6. Kita juga dapat menjabarkannya lagi menjadi sama dengan 18 per 6 ditambah 5 per 6. Di mana 18 per 6 hasilnya sama dengan 3, maka 3 dijumlakan dengan 5 per 6 sama dengan 3 5 per 6. Jadi, jika kita ingin mengubah pecahan biasa 23 per 6 menjadi pecahan campuran, hasilnya menjadi 3 5 per 6. Seperti itu adik-adik. Mudah bukan?